Dalam upaya mencegah masuknya virus corona ke Provinsi Jambi melalui jalur laut, Polres Tanja Barat melakukan penjagoan ketat di setiap pelabuhan. Di setiap pelabuhan, petugas turut disiagukan gunung mengamankan kondisi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan ditemukan kasus virus corona di Indonesia, yang menyatukan duo WNI positif terdampak wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, Cino, menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak, tidak terkecuali Polres Tanja Barat. Terlebih di Kabupaten Tanja Barat memiliki pelabuhan yang terkoneksi dengan Pelabuhan Batang, yang turut merupakan tempat singgah wisatawan luar negeri. Untuk melakukan pencegahan penyebab virus corona, pihak Polres Tanja Barat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengecek sekok persekok penumpang yang dicurigai pada saat turun dari pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungka. Terutama bagi penumpang yang baru tipe dari kota Batang. Teman-teman dari karantina hewan yang ada di pelabuhan khususnya, serta berkoneksi dengan imigrasi. Selalu kontinu, intens, yang pertama dengan teman-teman imigrasi untuk melakukan pendataan dan pemantauan terkait dengan keberadaan orang asing yang berada di wilayah kita, seperti contohnya di tempat-tempat berkerja dan lain sebagainya, observasi yang dilakukan dan perubesnya memiliki informasi kepada kita. Dan fokusnya kita di pelabuhan, mengantisipasi, mencegah potensi maksudnya masyarakat yang dimungkinkan bepergian dari luar negeri yang menggunakan sarana transportasi laut. Terima kasih telah menonton!